Seperti diketahui, hubungan antara China dan Taiwan semakin sengit. China terus melakukan latihan militer hingga percobaan militer demi kesiapannya dalam memberikan serangan ataupun berjaga-jaga dari musuh. Hal itu dibuktikan dengan adanya uji coba rudal hipersonik jenis baru yang menjanjikan dengan hulu ledak bersayap meluncur. Sebuah video amatir diunggah melalui media telegram, di mana peristiwa itu terjadi. Diketahui, uji peluncuran roket dilakukan dari lokasi uji provinsi Sanky. Roket meluncur saat langit mulai gelap. Sejumlah warga sipil terkesima menyiasikan rudal melintas di atas gedung tinggi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kunjungi media sosial kami lainnya ya. Terima kasih sudah menonton.